kenapa emangnya kak? kenapa? kakak gak setuju gak setuju kalau kamu masih maksa mau sama lelaki kayak gini mending kamu keluar dari rumah kita oh iya gak apa-apa kak mending aku keluar dari rumah ini oh udah berani sama kakak kamu bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik udah deh kamu ambil barang belanjanya deh iya bentar kak aduh senengnya habis shopping deh gimana deh? puas kan belanja hari ini? gimana deh? tuh kakaknya gimana kak? puas banget kan hari ini iyalah habis belanja emang kamu di rumah terus ada buat aku gak kak? gak ada lah beri sendiri dong putri makanya kalau disuruh ikut ke mall itu jangan terlalu mager nah kita dong jalan-jalan dapet baju kan banyak nih aku kan jaga rumah kak kalau itu semua nanti di rumah gak ada yang jaga ya kan apa ada gunanya pagar kalau kamu itu masih gak percaya kalau rumah ini aman lagian kamu juga kudet banget sih diajak ke mall gak mau diajak ke mall pusing ya maklum lah putri tuh kan anak rumahan jadinya ya gini kurang pergaulan ya itu deh beda banget sama kita kita itu kan emang kelasnya tuh kelas ellie daripada kamu udah anak terakhir kamu sikapnya beda sendiri ih aku tuh sebenernya malu ya bawa kamu ke mall kayak gitu kamu tuh apa-apa selalu ngeluh udah kayak si Vinan liat nih belanjaan kita banyak aku sama kak Faize tuh royal banget kalau disuruh beranja eh putri jangan pegang-pegang dong apa sih eh putri kamu ini ngapain sih pegang-pegang kamu pengen kita beli punya uang itu jangan ditabung sendiri iya tuh kamu sampai ganti baju sama sekali kita itu harus menikmati hidup menikmati hidup selagi sehat tapi kak aku kan juga adik kakak aku juga belum kerja mana punya uang aku buat belanja kayak gitu kamu belum punya uang kan umur kamu itu masih berapa kamu itu sebenernya masih waktunya sekolah kan kamu pengen tau gimana cara dapet uang yang instan tanpa bekerja nih nih sini sini aku kasih tips sama kak Faize jadi kamu itu harus cari pacar cari pacar itu yang tajir yang kaya biar bisa diporotin sama kamu putri nah betul banget apalagi cari tuh yang royal ah bener masalah agak genteng sih gak apa-apa yang penting royal nih tiap minggu itu transfer 10 juta bahkan kadang lebih liat dong contoh nih kakak kamu kamu tuh jadi adik tuh harus sama pemikirannya zaman sekarang kalau cuma makan cinta itu gak ada guna kamu ngapain kamu jalan itu kamu mau makan angin ha tapi kak aku gak berani minta-minta seperti itu sama pacar aku aku aja gak berani pacaran apalagi minta-minta nah itu yang buat kamu itu gak bisa belanja apa-apa kamu itu takut minta sama pacar kamu itu takut eh kalau udah pacaran itu wajibnya seorang pacar itu harus membahagiakan wanitanya jadi wanita itu tiap hari tugasnya harus belanja eh put kamu itu harusnya itu mikir ya kalau kamu terus-terusan cupu kayak gini mau sampai kapan kamu udah pejodoh kamu katanya pengen banyak uang harus pakai otak kalau mau punya uang itu harus pakai otak jangan diem di rumah terus mau jadi apa kamu mau jadi babu kamu di rumah disuruh ngapa-ngapain kamu mau hey tolong ya kamu itu perempuan jadi perempuan nanti itu yang harus royal kepada diri sendiri kamu royal gimana kalau kamu gak punya uang putri kalau kamu mau jadi babu disini nih tutupin dong udahlah emang kamu cocoknya jadi babu disini udah anak terakhir nyusahin banyak ngeluh apalagi mau minta ini mau minta beli sendiri dong udah 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 yuk ya Allah kakak-kak aku jahat semua sih padahal aku cuma pengen belanjaannya satu put heh put ngapain disitu nih kalau gak ada kerjaan masukin mobil sana oh iya kak malah bengong bengong terus kerjaannya eh kakak masukin mobil aja pake nyuruh-nyuruh terjalan ini aku tinggalkan semua ke di hati menahan luka di atas peri ini aku sendiri selalu sendiri sebentar lagi tugas apa lagi mau dikasih kakak ya nanti kalau Kak Isa sama Kak Pina tahu kalau aku udah punya pacar gimana ya kan tadi aku bilangnya aku gak berani pacaran soalnya aku tahu pasti nanti kakak-kakak marah sama aku gara-gara pacar aku itu orang biasa orang sederhana mereka maunya kan aku pacaran sama orang kaya aduh pusing banget dia punya kakak kayak gitu ah gimana ya bilangnya aduh kuas banget kan kita belanja hari ini kuas banget eh juga tasnya bagus deh buat aku ya ya tasnya lucu banget ih tau gitu aku beli juga tadi iya dong aku gak mau aku gak mau ke pulang sama kakak ini udah cocok buat aku nih cocok banget kamu ini gak bilang-bilang ya kalau ada tas bagus aku dari tadi sibuk cari baju aku juga pengen deh bajunya ih besok kita belanja lagi ya kak eh boleh 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 tapi gak usah ngajak si Putri deh si Putri biar bersih-bersih aja lagian aku males ngajak dia dikit-dikit ngeluh dikit-dikit pusing pasti juga gayanya tuh gak bakal sama kayak kita kalau udah di mal kok ruang tamu ini baunya gak sedap ya memang belum dipersihin sama si Putri nggak tahu Putri lagi-lagi Putri 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 mana sih mana sih Putri oh iya kak mana sih iya bentar kak aduh lama banget deh lele iya eh kamu itu kalau dipanggil tuh langsung dateng cuma ngangong-ngangong mulai tadi gak jawab gak gak sampai disini putri disini disini kamu ini belum bersih-bersih ya kok kok kayak gini sih tempatnya udah bau lagi kami tuh kalau sudah tahu kotor sudah tahu bau itu bersihkan jangan diam kamu itu jorok ya udah kebiasaan denger bau kayak gini iya kan aku bersihin yang di dalam kak belum selesai juga yang aku bersihin mulai tadi kita udah tinggal ke mall kita tinggal belanja itu lama banget rumah segini aja kamu belum selesai gimana sih iya kan tangan aku cuma dua kak aduh put harusnya kamu itu mikir kalau tiba-tiba disini ada tamu kamu gimana kita juga ikut-ikutan malu iya maaf kak maaf kak kalau kamu terus-terusan jorok kayak gini aku kasih hukuman kamu sekarang kamu mau? gak mau kak iya makanya kamu tuh jangan jorok kamu sekarang mau kasih hukuman gak? aku bersihin aja deh kak loh aku sekarang kasih pilihan aja ya kalau kamu gak mau aku marah-marahin kamu mau aku kasih uang buat belanja juga tapi ada satu syarat apa kak? kamu harus mau dijodohin sama temen aku yang kaya raya mau gak? temen yang mana sih kak? itu si Ovi yang sama mobil iya iya tau 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 gimana? iya mau aja mau aja eh kamu itu hidupnya udah mau di permuda katanya kamu mau sama kayak kita katanya kamu itu mau belanja pun aku sama kak Faizia ini udah baik loh sama kamu enggak deh kak mending aku kerja aja iya daripada aku dijodohin sama orang yang gak aku kenal aku gak mau eh kak jaman sekarang itu perempuan tuh di rumah aja yang penting uang itu ngalir mau itu dari siapapun yang penting uang itu ada kamu mau kerja panas-panasan di bawah tekanan kamu mau? bener banget nanti kulit kamu itu gosong kulit kamu itu kusam mending kamu mau rotin cowok yang udah banyak hertanya udah di mau-mau aja udah kak kenalin aja kak Faizia kak enggak kak aku gak mau kak kak enggak nih mikir aku juga kasian sama masa depan kamu makanya ini aku kasih jalan keluar biar kamu itu gak terus-terusan cupu disini udah telfon aja kak gak usah dengerin putri kak aku gak mau kak apa sih kak halo? eh Ovi? oh iya oh iya oh iya ini aku Faizia kamu bisa ke rumah gak? iya sekarang oh iya iya aku tunggu di rumah ya oke hmm bagus kak aku sudah nelpon sama temenku ini ya awas aja kamu sampe ngecewain temenku kenapa diem? seharusnya kamu itu bersyukur nih aku kasih tau ya mobilnya temennya kak Faizia itu banyak banget orang kaya kamu itu bakal dibahagiain nanti muka kamu itu gak bakal cember terus itu nanti bakal kayak gini senyum dong senyum gitu udah ganteng lihat nih fotonya si Ovi kurang ganteng gimana ganteng kan? oh gimana sih? kan tadi udah dipilih sama kak Faizia gak perlu ganteng yang perlu banyak uangnya ya kak nah yaitu apalagi si Ovi ini udah ganteng banyak duit masih kurang apa kita ini memberi solusi biar hidup kamu itu tidak seperti ini terus udah deh ini udah kehabisan tenaga deh aku sama kak Faizia marah-marahin kamu mending kamu nih cepet beresin setelah itu kamu siap-siap kamu dandan yang cantik karena bakal ada cowok yang mau kita jodohin sama kamu oh iya satu lagi kamu mandilah tolong ini badanmu bau menyatu dengan ruang tamu ini tolong ya kamu cepet-cepetan mandi kamu dandan yang cantik eh kak aku baru selesai mandi eh selesai mandi udah waktu kamu sana siap-siap sana cepet ngapain masih disini ih itu ya kak itu kok beda sendiri adik kita kok kayak gitu ya ya itu semua keluarga disini itu gak ada yang sikapnya seperti putri semuanya itu pada cantik-cantik semua dia itu kurang perawatan doang sebenernya dia juga cantik cuman ya itu jorok makanya kak kapan-kapan kita harus ajak si putri itu perawatan ke salon biar gak jorok bener sih deh cuman si putri itu suruh cari uang itu gak mau buktinya tadi disuruh morotin cowok aja dia gak mau yaudah kak gini aja itu kan bentar lagi ada temennya kak Faiza dia kan kayak raya nah sekalian aja kita porotin juga kak nah sekalian buat nambah-nambah buat perawatan kita bener banget eh aku punya kakak pinter banget deh gak kayak adik putri itu udah lah si putri itu nanti juga berubah sendiri dia iya berubah jadi matre sama kayak kita nah sebagai kakak yang baik kita harus memberi contoh agar adik kita itu tidak cupu sendiri disini bener banget awas aja Faiza nih adiknya jelek aku marah-marahin hmm jangan main-main ya bos sama juragan bata dan juragan kenitu ini ini dia rumahnya nih mana nih Faiza nih aku telpon dulu lah halo halo dah gimana kau aku di depan rumah kau nih wah jadi gimana acara ini katanya aku mau dijodohin sama adik kau itu yang kau bilang itu cantik awas aja gak cantik ya yaudah aku udah di depan rumah kamu nih gak pake lama ya juragan bata ini jangan buang-buang waktuku ya oke oke lah cepet hmm macem-macem nih majuragan kenitu dan bata hmm 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 teman rumah lagi nih maaf ya Fi aku barusan masih bersih-bersih di dalam kamu masuk aja hmm gimana sih ah kalian berdua ini eh iya di itu gak jadi gimana mana adik ini adik kamu ehh bukan bukan ada ini udah punya pacar kok nah tinggal adik aku yang terakhir itu yang belum ada pacar aku panggilin ya kenapa gak ini aja eh gak mau aku udah punya pacar kayak juga ayo yang mending kamu bawa masuk aja ini mobil nanti aku kasih tau di dalam yaudah masuk yuk ayo kalau gitu mobilnya kak oh iya sekalian mobilnya masukin ya soalnya nanti ada mobil lewat disini oh iya biar gak beret-beret mobilku mas mas enggak kerja apa emangnya sih aku ini juragan bata dan juragan kenitu banyak duit aku ini iya belum tau dia sekali transfer langsung bangkrut 16-17 uya waa o uya 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 gerbangnya jalan sendiri gila men gimana lewatnya coba aja lewat dari luar jalan sendiri men gila nih rumah berapa ratus em nih duduk aja Fik oh ya makasih Faisa nah gitu dong kemana sih sabar ya Fik ya Putri Putri waktu adalah waktu kamu itu disuruh mandi disuruh ganti baju disuruh dendan kok kayak gini sih udah mandi kak udah mandi udah mandi suruh ganti baju kamu itu rambutnya itu yang beres dong jangan kayak gini kamu duduk di sebelah itu di sana apa sih diketan dong ngapain jauh-jauhan emang kalian musuhan kayak gitu duduk ngapain jauh-jauh duduk nggak tahu ada tamu malah duduk kayak gitu ngadip ke orangnya yang sopan dong jangan malu-maluin kakak gimana Faisa kok si Putri ini kok Johor mahal banget padahal aku nih datang ke sini baik-baik sebenarnya gini Fik aku mohon maaf ya Fik emang adikku kayak gitu jadi dia tuh belum pernah pacaran atau belum pernah bawa cowok kesini Fik maklum Cooper bikin aku gerak aja sebenarnya Faisa ya aku mau sama perempuan ini adik kamu yang namanya Putri ini aku bisa merubah dan sekaligus modalin yang benar kamu Fik iya iyalah Faisa mau minta transferan berapa 30 juta 50 juta bisa banget udah 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 nggak apa-apa sikat aja Fik Mas ya udah nggak apa-apa tuh langsung disapa aja-ajak kenalan Mas nggak jelas nggak jelas yang bagaimana bak udah kamu nih mau saya modalin supaya nih penampilannya sama seperti kakak-kakak kamu ini Putri kalau ada orang ngomong itu dengerin malah ketawa-ketawa kayak gitu nggak sopan jangan malu-maluin kita aduh kak gimana sih yang benar aku cemberut salah aku ketawa salah ya tolong hargai ada orang di sebelah kamu jangan duduk kayak gitu jangan mau malingkan muka kan tadi disuruh duduk aku udah duduk masih jawab Put udah kenalan aja deh kok susah banget sih kamu dengerin kakakmu ini jabatan tangannya tuh jabatan dengerin kakak kamu ya kamu penampilannya yang sudah begini kamu ini nggak pengen seperti kakak-kakak kamu ini berpakaian yang sepantasnya apalagi kakak yang ini udah punya pacar kamu kamu lebih baik sama adikku yang itu aja belum kenal udah ngata-ngata kamu modalin dia kamu buat dia bening ya udah gini aja sebenarnya kamu minta kak transferan berapa jawab putih nggak butuh banyak putih apa sih nggak butuh kamu ini butuh uang buat belanja katanya mau belanja tapi dia punya uang otak kamu itu dimana putih udah tau ada yang mau modalin malah kamu sia-siakan kayak gitu kamu suka sama cowok yang kiri-kiri kak aku udah bilang mendingan aku kerja daripada aku dijuruhin sama orang yang nggak aku kenal ya makanya kenalan dulu dimana-mana itu orang nggak langsung kenal Putri tapi aku nggak mau kak belum kenal aja orang orangnya udah sombong kayak gini apa aja yang sombong eh kamu tuh ngomong ada orangnya gimana sih ya kan emang kenyataannya kayak gitu kak kamu nih nggak sopan banget pak kamu nggak menghargai orang sama sekali ya udah tau kamu mau saya modalin seperti kakak-kakak kamu bisa tajir melintir meletak mas sikat gigi dulu dong ngomong sembarangan pakai nyembur di muka orang lagi kamu ngomong apa kamu ngulut saya bau nggak bilang gitu tadi memang saya dari sana itu kerja jadi ngomongnya terlalu banyak dan makan tau tempe tuh pasti di sana eh kuasa lupa lagian kamu baik banget adik kamu kok baik banget Paisa ya memang cocok sama aku udah kamu sama aku aja kapan sih nggak usah deket-deket ah kan hampir murid ini rambutnya nih Paisa bau biar aku ngomongin aja nih Paisa ya kamu minta transuran berapa Paisa kalau komisi buat kita ya minimal tiap minggulah 20 juta dan buat aku sih bebas aja kok gitu sih Kak eh diim kamu kamu ini mau dipercantik sama si Ovi kalau kayak gitu Kakak itu sama aja ngejual aku ya kakak ini nggak mau ngejual kamu kakak ini mau nikahin kamu ke jalan yang lebih baik yang lebih halal bukan malah ngejual kamu masalah komisi tuh ya ya apa ya 20 juta tuh nggak ada artinya kok kamu nggak usah lembahi uang 20 juta itu cuma uang yang kecil ya apalagi apalagi buat mas Afi kakak itu udah kamu tenang aja ya pokoknya semua ditanggung beres dan kamu sayang sini sini aku lapin kamu supaya Paisa gimana nih Paisa Putri kamu sudah dibilang ya sama kita itu jangan terlalu kayak gitu tolong sama hantunya sudah diajari baik-baik malah bersihkan kayak gitu bikin malu aja ya tapi kan kakak yang ngajarin aku nggak baik pake jodohin aku sama orang segala kalau kakak mau ya udah kakak aja yang jodoh sama dia aku nggak mau eh Ovi niat kita itu baik kamu tuh biar bisa belanja kak kita kamu mau ditolong orang lain kamu tuh nggak mau gimana sih kak aku udah bilang aku mending kerja eh kalau sama aja sama aja kakak itu ngejual aku kakak ngejodohin aku sama dia biar kakak juga dapat uang kan beda atas dasar apa kamu ngomong kita berdua ini mau ngejual kamu coba lihat deh wajahnya hampir mirip kan barusan aku denger kok kakak dapet komisi kan kalau dia tuh bisa sama aku nah tandanya aku nih kaya nah ya sama aja kakak kakak itu ngejual aku eh 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 denger juragan kenitu nih ngomong sampe aku nih nih gerah gerah jangan sampe ya aku ini darah rendah kamu Faiza dan Vila bisa aku tuntut ya eh maafi Gita Vy sebenernya adikku itu mau Vy cuman mungkin lagi manu-manu aja sama nah gini deh Faiza nanti tipnya aku bikin lebih gede udah kamu kirim rekening ya soalnya gede banget nanti aku chat aja deh berapa nomornya ke minggu ya Fi kita disini juga nungguin transuran kamu yang 20 juta setiap minggu itu udah mas langsung dikitin aja putri kalo mau diajak jalan juga gapapa sekarang dianjain diperawatin itu juga hujan sama rambutnya ya mas coba deh mbak jelaskan kenapa gak mau sama saya hmm ayo jawab put iya kak bentar aku baru mau ngomong iya udah cepet ngomong sabar nah apa sih nyolot yang mana tadi jadi gini kak sebenernya aku tuh udah punya pacar tapi aku aku belum bilang sama kakak pacar? siapa pacar kamu? bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada disana iya katanya adik-adik mau beli-beli katanya iya kak pastinya oh iya udah hati-hati ya silahkan pak silahkan pak oh iya ini rumah siapa? ini ya rumah calon kakak Iporno wah gimana kak? pastinya cantik kan? cantik lah nanti semisal eh dia sudah mau menjadi pahala pak kakak aku kenalin sama kamu sama keluarga besar kita pastinya maulah kak yaudah kak kita masuk aja yuk udah katanya kamu beli-beli iya juga sih tapi kamu gak lama kan beli-belinya iya kak gak bakalan lama kok yaudah Perum iya pak nanti jemput saya disini ya siapa saya telepon siapa pak? paham dah kamu adik-adik ya iya kak bye yaudah permisi ya pak putri mana ya? wih pagarnya tomatis assalamualaikum assalamualaikum kaknya lu kenal ya assalamualaikum waalaikumsalam siapa pak put? mas feri ah aku kira gak ada orang ada kak ada kak oh ini pacar baru kamu bukan pacar baru sih kak udah lama lu terus kenapa kamu baru cerita? iya soalnya kak marah-marah mulu sih naik apa kesini? jalan kaki eh kak 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 jangan gitu dong kak saya naik mobil kesini mau gitu dong naik mobil apa? mobil langkot mobil langkot yang di jalan sana kan? udah pergi aja kamu ke kak jangan gitu dong ada pacarnya putri yang baru ada calon suaminya putri enggak mas aku mau dijodohin sama kak aku tapi aku gak mau he put kamu itu lebih nurut sama kak apa sama lelaki ini? tapi aku gak mau kak kak jangan maksa dong aku kan udah punya pacar kak gini kak aku ini suka banget sama adik kak yang namanya putri tolong kak restuin kami hah? apa? minta restu? he gak usah gak usah kamu kesini naik apa? jangan kaki aja gak usah berlagu kamu jangan gitu dong kak aku naik mobil kesini kak mobil mobil apa? mana mobil kamu? eee mobilnya lagi keluar kak keluar kemana? gak liat ya ini calon suaminya putri kenalin mas hmm lihat bos ini siapa lagi-lagi ini? Vin? eh saya gak tau dia itu adalah katanya tadi bilang panjangan si putri tapi berhubung gak jelas bibit bebet bobotnya ya aku gak setuju lah lebih setuju sama kamu bener banget dan aku sebagai kakak kakak keduanya putri aku juga lebih setuju sama mas ofi daripada sama orang ini put gak usah dikit-dikit kesini kesini gak usah disini gak mau dan kamu kamu pergi aja gak usah gangguam si putri kamu ngasih apa sama putri? kak memang saya masih belum ngasih apapun kepada putri tapi saya kedatangan saya kesini saya ingin melamar putri kak dan saya berdoa semoga lamaran saya diterima oleh kakak kak ini oh happy banget kamu ya lamaran kamu bisa diterima gak mungkin kamu lebih baik pergi daripada saya lebih bersikap kasar daripada yang tadi kamu cepet pergi kak sana cepet pergi masih ngapain kak jangan gitu dong ini kan pacar aku kamu gak usah gendeng-gendeng kayak cek gatelan banget kamu itu kak saya kedatangan kesini saya datang dengan niat baik loh kak dan saya juga saya berjanji pada kakak saya akan membahagiakan putri kak bahagiakan dari mana? dengan kata-kata kamu melamar itu buktinya kalau putri itu memang pacar kamu kamu seharusnya itu ajak belanja putri ajak perawatan putri dengan kata-kata kamu melamar kamu bawa apa kesini? minta harus tuh aja itu gak cukup saya sudah berkali-kali sudah mengajak putri kak untuk belanja shopping mau nyalon tapi putrinya gak mau bener kan sayang? iya soalnya sayang uangnya mending ditabung aduh apaan ditabung-tabung ini juga kesini-sini kesini aja kesini aja apa sih putri? kak kak tolong kak saya ini sangat mencintai putri kak terus udah udah pahisa biar aku juragan kenitu yang mau atas sini bagus karena ini nyolot ini orang atasnya aja udah gak bawa kendaraan kesini gak bawa oleh-oleh untuk kamu dan vina mending ini orang kita usir aja nah bener banget sini kak kak pergi pergi jangan kasih sudah tau kesini gak bawa mobil masih maksa kak cinta itu tidak diukur dengan mobil kak cinta itu diukur dengan hati dengan perasaan kak ayolah kak masa kakak tega seorang putri yang cantik mau dijodohkan dengan orang seperti ini kak itu bener dan lagi mas seharusnya mas ini kalau mau kesini setidaknya bawa dong apa kek kue kek iya buat kakak-kakaknya lihat nih aku bawa uang bawa uang jela-jela ya mas jela-jela itu bawa kue nah intinya itu oleh-oleh daripada ini bawa tangan kosong kayak gini kak kak tolong kak masa putri mau dijodohkan dengan orang modelan seperti ini kak kak ayolah kak biarin aku nentuin pilihan hidup aku sendiri mau sampai kapan kakak tuh ngatur-ngatur hidup aku selama ini aku tuh nurut sama kakak tapi kenapa sih kakak tuh selalu memaksakan ganda kakak sama aku aku juga pengen bebas kak bebas kayak gimana itu pilihan kamu dan sekarang itu bukan waktunya Siti Nurbayal lagi aku gak mau dijodohin sama orang kayak gini aku udah punya pilihan kak ini pilihan aku lelaki kayak gini pilihan kamu iya kenapa emangnya kak kenapa kakak gak setuju gak setuju kalau kamu masih maksa mau sama lelaki kayak gini mending kamu keluar dari rumah kita oh iya gak apa-apa kak mending aku keluar dari rumah ini oh gak berani sama kakak kamu ha kamu dari dulu hidup sama kakak kamu mau diatur sama lelaki ini tapi kakak kan gak pernah tahu kakak gak pernah tanya mau kutuk apa kak kak sebentar kak sebentar biar aku ngomong dulu sama putri ya nah depur depur gak boleh ngomong seperti itu sama kakak kamu tapi aku capek mas aku capek dia terus terus aku gak mau bagaimanapun mereka tuh adalah kandung kamu jadi kamu tidak boleh melawan kukus tapi mereka gak pernah menghargai aku jika mereka sudah tidak menghendaki mas Ferry jadi calon suami kamu mau gimana lagi enggak tapi aku gak mau aku maunya sama mas Ferry aku gak mau sama orang yang jelas kayak gitu eh udah cukup kamu jajinya cuma mau ngomong gue gak mau pegang-pegangan kayak gini bentar kak yaudah kamu jangan khawatir mas Ferry akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kak sekali lagi aku minta tolong kak aku sangat mencayangi dan mencintai putri tolong pastui kami kak disini sayang minggir 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 ini mobil baru kamu mobil baru kamu mas mobil baru sebentar lagi kamu akan aku kenalkan sama adikku mas Ferry kamu bawa apa? ini aku punya oleh-oleh kak buat kakak cantik ini ini buat kakak cantik calon iparku terus ini buat aku oh udah dapet hadiah tuh dari adik iparnya makasih ya dek iya mbak sama-sama bentar bentar ini sih siapa kamu? eh dia itu adalah adik aku sini dek sini sini ini kenalin mereka ini adalah kakak kakak calon kakak ikar kamu yakin nih kak mau kenalan? ya kenalan harus gitu kamu siapa kamu kenalan sama aku? mbak kenalin nama saya Karin kak kak kan mau kenalan ini adiknya udah-udah intinya ini gimana ceritanya ini mobil siapa? kak ini adalah mobil aku kak ini baru dapet 2 minggu kak yang bener ini mobil kamu? iya kak 2 minggu baru dapet kak baru beli kak terlalu uang dari mana? ya kerja kak 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 lihat aku kesini saya ulangi lagi ya kak kedatangan saya saya bener-bener menyayangi dan mencintai putri kak dan saya ini ingin menikahi putri kak kalau saya ini ah bukan saya tapi kita berdua ingin meminta restu kakak berdua beli ya kak oh iya kan kakak bilang pacar aku harus kaya harus bermobil ini udah punya mobil masa nggak direstuin sih? yakin ini mobil pacar kamu? eh mas apa bener ini adalah pemilik mobil yang itu? bener banget mbak pemilik mobil ini adalah Mos Meri pemilik PT Cahaya Burka kalau memang ini mobil kamu kamu nggak apa-apa deh bawa adik aku tapi asal kamu tau ya kamu harus transfer aku 30 juta 2 minggu iya aku juga enggak enggak jangan mes kak tolong kakak masa kakak mau jual adik kakak dengan cara seperti itu hati kakak mana? hati nurani kakak mana? kalau kakak seperti itu sama saja kakak menjual adik kakak sendiri jangan kak kita seperti ini karena kita itu nanti takut nggak ada uang buat biaya perawatan lah iya soalnya kebutuhan kita juga banyak iya kata kakak pacar kakak kaya tiap minggu aja dikirimin 10 juta kok masih minta sama pacar aku sih? kalau kakak mau kakak bisa kerja di perusahaan aku boleh boleh juga tapi aku nggak mau di posisi paling rendah bener kalau itu kita bicarakan sama manajemennya aja ya kak tapi kalau bisa diusahakan manajernya itu yang harus kita ya asalkan aku dirustuin kak iya nggak apa-apa dirustuin dirustuin asalkan posisi aku sama kak Faizia itu yang paling tinggi di kantor kamu dan tolong kak laki-laki yang mau dijodohkan dengan putri tolong usir sekarang juga kak udah kak udah gimana bisa dirustuin aku nih Faizia? pulang Fi pulang pulang masih ngapain? udah udah saya pulang 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 tak terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah namun harus kurelakan itu